Bersama teman-teman Laskar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Ini memang ditunjukkan usul Allahu Salam Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat enjoy channel kali ini yang akan Kita bahas mengenai Hal yang terjadi di Gunung Semeru Karena kalau kita lihat memang terjadi Erupsi yang luar biasa Seminggu kemarin itu Di Gunung Semeru teman-teman Banyak korban jiwa, harta Banyak anak-anak yang Mengusi, tidak bisa sekolah Karena rumahnya hancur, berantakan Di terpah lahar Gunung Semeru Jadi ini menyita perhatian publik Dan banyak juga Warga masyarakat Indonesia yang juga Membantu ikut Meringankan beban saudara kita Yang ada di Gunung Semeru Jadi banyak orang yang Berpartisipasi membantu Saudaranya yang ada di Lumajang, Jawa Timur Nah ada hal yang menarik teman-teman Terkait Ada berita Ada sepanduk Api berisik Di kaki Gunung Semeru Ini menarik Biasanya teman-teman Kalau kita lihat Sebelum FPI dihubarkan Setiap ada bencana FPI itu selalu terdepan Atau paling tidak di depan Membantu saudaranya Yang terkena musibah Seperti kemarin Ada tsunami di Aceh Ini Teman-teman FPI Juga membantu di sana Nah kemungkinan Ini di Semeru juga begitu Tetapi kan sekarang Tidak boleh memakai Atribut FPI Ini dilarang pemerintah Memakai atribut FPI Karena FPI dibubarkan pemerintah Tetapi ada sepanduk Api berisik di sana Ini menarik teman-teman Dan sekaligus Ada sindiran kepada Jenderal Baliho Kita baca berita teman-teman Dari Fajar.co.id Viral bendera Api berisik Di bekas erupsi Semeru Niko Silalahi mengatakan Jangan kasih tahu Jenderal Baliho Jenderal Baliho siapa teman-teman Beredar di media sosial Sebuah video memperlihatkan Seorang pria Memasang bendera Bergambar Habib Rizik Sihab Di kaki gunung Semeru Yang baru saja Mengalami erupsi Seperti terlihat Di akun twitter Ad Bali Hadad ini Dia menyebut Pemasangan bendera itu Di kaki gunung Semeru Pemasangan bendera Imam Besar Habib Rizik Sihab Di kaki gunung Semeru Allah Akbar Allah Akbar Terima kasih Habib Rizik Yang telah menjadikan FPI Ormas Islam Terdepan Bantu umat Dan korban bencana Tulisnya Dikutip Sabtu 11 Desember 2021 Video berdurasi Dua menit itu Terlihat seorang pria Memasang bendera Tersebut Di atas pohon Dia memanjat pohon tersebut Hingga di ujungnya Pohon Dan mengikat bendera Habib Rizik Sihab Ini Beberapa rekannya Yang terlihat Dari jauh Sambil berteriak Pekikan takbir Belum diketahui Waktunya diambil Video itu Namun Mendapat cukup Atensi Dari pengguna Media sosial Aktivis Niko Siralahi Ikut mengomentari Video tersebut Sambil menyindir Dudung Abdurrahman Yang dia Disebut Sebagai Jenderal Balio Kenapa disebut Jenderal Balio Karena kemarin Teman-teman Menurunkan Balio-balio Habib Rizik Sihab Alasannya Sudah diturunkan Tetapi Dinaikkan lagi Kemudian katanya Memasang Balio itu Ada pajaknya Nah ini juga Menarik teman-teman Apakah benar Memasang Balio itu Ada pajaknya Atau Atribut Atribut Ormas Atau partai politik Karena kalau kita lihat Di daerah itu Sekarang itu Banyak muncul Bendera Balio-balio Dari partai politik Apakah mereka juga Bayar Dan bagaimana Peran Jenderal Dudung Melihat Ada balio terpasang Apakah Sudah dipastikan Bendera Balio tersebut Dipasang di daerah itu Sudah membayar Ada yang dipasang Di pinggir jalan Ada yang dipasang Di Perempatan jalan Ini kan banyak Kita lihat sekarang Ini tidak ada Apalagi Nanti kalau Menjelang Pilpres 2024 Wow Ini akan Banyak Bendera Atribut Ormas Kemudian Parpol Permunculan Di sana Dukung Mendukung Pertanyaan saya Adalah Apakah Sepanus-panduk Bendera-bendera Yang dipasang itu Membayar pajak Atau tidak Apakah Jenderal Dudung Abdur Rahman ini Tidak bersikap Dengan Munculnya Bendera-bendera Atau balio-balio Yang tersebar Di seluruh Indonesia Karena Harus dipastikan Teman-teman Apakah memang Sudah membayar pajak Atau belum Ataukah hanya Bendera Atau balio-balio Yang dijadikan Masalah Karena itu Ini Ada Seorang Aktifis Yang juga Mengomentari Terkait Bendera-balio Yang Dipancangkan Di kaki Gunung Sumeru Kita baca Berikutnya Teman-teman Jangan Kasih tahu Jenderal Balio Ia antar Malah Mendidih Pula Darahnya Lihat ini Cukup Kita Yang Tahu Ada Pengibaran Bendera Yang Bergambar Imam Besar Habib Risik Aku Khawatir Jenderal Balio Bentuk Pasukan Khusus Penurunan Bendera Dengan Pansar Tulis Niko Silanahi Diketahui FPI Kota Dan Kabupaten Malang Ikut Serta Membantu Warga Korban Erupsi Gunung Semeru Pada Sabtu Akhir Pekan Lalu Mereka Dilokasi Ikut Menerikan Posko Bantuan Nah Ini Teman Teman Front Pemilih Islam Ini Juga Membantu Masyarakat Gemung Dan Sudaranya Yang Ada Di Lumajang Jatimur Membantu Meringankan Beban Dengan Memberikan Bantuan Ini Luar Biasa Jadi Ormas Sebaik Ini Kenapa Dibarkan Kita Sangat Sayangkan Teman Teman Kalau Misalkan Ormas Itu Ada Oknum Yang Melanggar Hukum Tentukan Harus Dihukum Dan Proses Hukum Harus Berjalan Itu Kenapa Harus Dibarkan Selain Membantu Warga Sana Untuk Mencari Para Korban Anggota FPI Juga Memberikan Bantuan Berupa Makanan Dan Pakaian Kuasa Hukum Habib Risik Siap Hasil Januar Mengatakan Meskipun FPI Berubah Nama Setelah Dibarkan Oleh Pemerintah Jokowi Aksi Kemanusiaan FPI Yang Tertanam Pada Diri Anggota FPI Masih Tetap Ada Nah Itu Berita Terkait Bendera Imam Besar Habib Risik Berkibar Di Kaki Gunung Semeru Yang Menjadi Sorotan Publik Adalah Kenapa Bendera Itu Bisa Terpasang Di Sana Apakah Bendera Itu Melanggar Aturan Atau Tidak Gambar Habib Risik Dan Ini Juga Mendapat Sorotan Dari Niko Silalai Aktivis Di Media Sosial Itu Jangan Kasih Jenderal Bali Nanti Akan Dipentuk Pasukan Khusus Dengan Panser Untuk Menurunkan Bendera Imam Besar Habib Risik Siap Nah Teman-teman Terlepas Dari Itu Semua Memang Saat Ini Di Lumajang Sudara Kita Sedang Mengalami Penderitaan Karena Ada Bencana Alam Gunung Semeru Yang Erupsi Lagi Kalau Kita Melihat Ceritanya Sebenarnya Gunung Semeru Meletus Atau Erupsi Tidak Hanya Ini Tetapi Dulu Tahun-tahun Yang Lalu Juga Pernah Mengalami Hal Yang Sama Meletus Karena Gunung Itu Ternyata Masih Aktif Dan Erupsi Ini Tidak Terhindarkan Nah Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Kabarkan Hari Ini Terkait Bendera Imam Besar Bili Sihab Dan Bagaimana Tanggapan Teman-teman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allahuakbar 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 Satu mohon tidak terkenal apa Ini memang ditujukan untuk habis Allah SWT